Putih, zahur lebih seger, zahur lebih seger, lebih seger. Bening banget kayak air putih. Bersih banget kayak bening. Pak RT nih, ngeliatin cewek. Ya namanya juga sendiri, jomlo mah gapapa. Oh, Pak RT selama ini belum ngawin. Belum. Pasti Pak RT kesini mau nyari resepsionis ya? Enggak, lagi ngontrol lingkungan aja. Sebagai RT kan harus mengontrol lingkungan disini. Balik banget, baik-baik. Mau nge-checkin resepsionis kan? Gimana Pak Dika, sehat? Alhamdulillah. Mau kemana nih, temen-temen banget nih. Saya lagi nyari Ayu. Ayu? Itu ada Ayu tuh. Ayu. Ting-ting. Ting-ting. Ayu ting-ting. Oh. Ada Ayu. Gak kebayang ya. Gak kepikiran sayang. Gila. 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 Sama saya juga lagi nyari Ayu. Nah ini dia nih yang saya cari. Eh. Bisa gak nyegat angkot. Mau kemana? Dari mana? Kok resepsionis gak ada kamu? Ya tadi lagi keluar sebentar. Oh kalau keluar? Kalau keluar yang lama dong jangan sebentar. Iya. Gila saya susulin. 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 Kalau keluar jangan sendiri dong. Bareng-bareng dong. Iya. Eh ayu. Saya mau tanya dong. Ayu saya tahan. Kamu namanya Ayu bukan? Bukan. Loh nama kamu siapa? Indah dia. Emang kadang-kadang cinta suka bikin lupa. Iya. Wah. Susah dilawan nih Raja Kompang. Iya Pak RT. Eh kamu sejak kapan? Apa tadi? Sebentar Raja Kompang. Bukan. Sejak kapan secantik ini? Iya. Kasih kesempatan yang muda dong Pak RT. Maju. Maju. Maju dong. Saya mau maju. Oh iya iya iya. Dinda. Ya. Kamu kerjanya resepsionis kan? Iya. Eh resepsionis kalau onisnya hilang berarti jadi apa ya? Resepsi. Yuk kapan? Ya. Dinda. Ya. Tahu gak persamaan kamu sama Pantun? Apa tuh Pak? Sama-sama Caknya. Ya. Wah. 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 Aduh gak apa begini ya. Hahaha. Dinda. Ya. Kamu tau gak? Kenapa kamu kerjanya di lantai dasar? Gak tau. Soalnya cewek secantik kamu emang pantasnya ditaruh di dasar hati. Ya. 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 Seada-ada aja nyawa. Iya. Gak apa-apa lah. Iya. Dinda. Ya. Kamu liat itu apa? Lampu. Betul. Bagusan. Kok terang ya? Gopaknya mana? Bayangin kalau lampu itu mati apa yang terjadi? Gelap. Begitulah aku kalau aku tanpa kamu. Oh. Hehehe. Tolong binggir Pak. Tolong binggir Pak. Tolong binggir Pak. Tolong binggir Pak. Tolong binggir. Tolong binggir. Tolong binggir. Halo. Halo. Nama saya Jaelani. Halo. Nama kamu siapa? Aku Dinda. Jaelani itu ada panjangannya. Iya. Jaelani aja dulu siapa tau nyaman. Iya. Iya. Jaelani. Iya. Jaelani ada panjangannya. Iya. Jalanin aja dulu siapa tau nyaman. Iya. Jaelani mana? Jaelani aja dulu. Oh Jaelani aja dulu. Iya. Jalanin aja dulu Pak siapa tau nyaman. Anda siapa ya? Tiba-tiba datang tau-tau mau buat. Bos saya. Hah? Bos saya. Yang bener kamu. Bos saya Pak. Bos saya. Kasih tau. Gak pernah ketiga. Oh Bos. Kasih tau. Kasih tau. Di lantai 13 Pak. Lantai 13? Pali ujung. Itu kamar. Gak bakon. Oh saya tau. Ini yang dibilang Pak Tono. Pak Tono itu? Iya Pak Tono. Dia sebenernya orang kaya. Soalnya nama panjangnya Tono Stark. Wah. 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 Maaf Pak. Saya RT di sini. Iya Pak. Bapak udah daftar belum? Maksudnya udah masuk dalam daftar lingkungan di sini belum? Ya kan harus lapor RT dulu. Karena saya harus lapor dulu ke saya. Ini kan yang urus. Ini Pak. Sudah kan saya udah laporan Pak sama asisten. Tapi kan saya belum pernah daftarkan dia. Gimana? Gimana? Lalu jelasin gak Pak? Harusnya sebelum asisten di daftar saya dulu. Sudah laporan kan sama Bapak kemarin. Kapan? Saya belum dapet datanya. Pak gimana? Tapi kasihan mukanya lepek Pak. Ini saya, ini resepsion saya. Receptionist di sini. Gitu. Kalau mau daftar harus di daftarin. Ini biar terdaftar dalam file kita di komputer. Siap ya Pak? Sudah daftar? Halo. Andis. Andis siapa panjangannya? Andis Nuka. Iya. Kamu tahu gak? Enggak. Jumlah pundak. Pundak kita. Salah. Dua jumlah pundak kita berarti empat. Iya. Satu, dua, tiga, empat. Iya. Gua cabut ya Walun. Berarti kamu tidak menghargai bos kamu. Hah? Harusnya bos kamu dong yang ngerayu. Masa kamu? Kasih Tom. Aku tuh kalau di sini. Jujur aja. Aku gak mau jadi bos di sini. Sebenarnya aku tuh pengen jadi hameran aja di sini. Lu mau ngerayu apa mau ngerambut? 這個是 apa yang? Gak tau makan santai. Sebenarnya santai. Relax, relax. Saya tuh kalau ngeliat orang cantik bawanya dudukan mulu Pak. Tegang mulu bawanya. Tegang yang mana? Tegang yang mana? Lampan. pelan-pelan santai santai nih ada gestur yang mau ngomong apa saya mau ini ngerayu dia ngomongnya gimana ini mau ngomong ya ngomongnya apa itu sejak kenal kamu suka banget belajar belajar apa belajar menjadi yang terbaik buat kamu silahkan ada pantun buat kamu kelapa muda dimakan Johan kecipaku lewat gondang dia aku berdoa kepada Tuhan persatukan aku dengan dia belum diserahin ya sama saya ya bukan kesini kesono disini KP kaget banget saya nggak pernah punya warga seperti itu hanya saya juga nggak pernah lihat tapi kamu nggak apa-apa kan sehat-sehat ya apa Alhamdulillah kalau begitu silahkan iya Ayo kerja lagi Oh mereka orang-orang bahwa masnya ngatu ah ún barusan ureng gitu orang-orang orang 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 mas mohon mas Dakinya banyak makanan Ini namanya Ta Tato Untung live Kalau tapi gak begitu Udah kebaca Mohon maaf Bapak-bapak dari mana ya Sebagai RT disini Sayang Kaca matanya luntur Kok bulet hitam Luntur nih Maaf ini yang murahan Ini yang ceng dembang Agak hitam ya Maaf Bapak dengan siapa nih Ada keperluan apa Wendy Dre Kok lu gak ngojek Loh Gue sekarang udah jadi Anak buahnya dia Yang penting duit bro Emang siapa dia Aku cari Jegel Jegel Dia tau Jegel Kamu anak siapa Anak selama Anak siapa Bina aja kamu anak siapa Anak aku lah Anak lu enak aja Eh kok lu tiba-tiba jadi anak buah dia Iya Iya Kemarin dia nyariin Jegel Karena katanya Jegel punya utang sama dia Terus dia nawarin dia untuk Gue kerja sama dia Ya betul Duitnya gede bro 2.000 sama 5.000an Kecil dong itu Jarang jarang gue Jegel memang menjadi warga disini Jadi Jegel itu utang aku Utang 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 Anak siapa Anak Mona Lisa Jadi Pak RT mohon maaf sebelumnya nih Jegel punya utang sama bos saya Au Kira ini stereofom Punya utang sama bos saya Untuk membeli motor Dan sampai sekarang Jegel belum mencicil Sepeserpun Wah tadi disini loh Baik kalau begitu saya akan bantu Tapi tolong jangan menggunakan kekerasan Iya lah Kita bisa bicara dengan baik-baik Gak tau ya Jegelnya burung 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 Bayar Burung Belum 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 Berum 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 Belum Belum ditanya lu anak siapa Belum Kita ada Mungkin kita bisa panggil lewat speaker Ya bisa-bisa aja sih Supaya Jegel keluar disini Itu aja pake Yang punya resepsionis Buat kasih pengumuman Tidak dipanggil Jegel Bisa Bisa